Warga Desa Pendung, Kecamatan Air Hangat Timur Kerinci, yang telah menanti kehadirannya langsung menyerbu Zola yang tiba di lokasi acara. Merespon sambutan warga, Zola memberikan jabat tangan hangat kepada satu persatu warga yang dihampirinya. Kegiatan Silaturahmi Warga Desa Pendung dengan Zola ini berlangsung di rumah tokoh masyarakat setempat. Acara Silaturahmi ini diisi dengan dialog terbuka antara Zola dengan warga. Dalam dialog ini banyak keluhan yang disampaikan warga Desa Pendung kepada Cagup Zumi Zola, karena selama ini mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk itu warga gantungkan harapan kepada Zola, apalagi mereka menilai jika Zola merupakan sosok pemimpin muda yang enerjik, yang mampu merealisasikan harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik. Menampung aspirasi warga dan berbagai keluhan lainnya bagi Zola, itu sudah menjadi kewajibannya yang memang memiliki niat mulia untuk makin mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi. Salah satunya jika nanti diberikan amanat, dirinya bersama Fahrori Umar akan melakukan pembangunan yang merata hingga ke daerah pelosok. Jika ada yang disamping nanti tidak dapat, Jika desa pendung ini, Bapak Kepala Desa Pendung-Pendung, Pendung-Pendung, Pendung-Pendung-Pendung-Pendung-Pendung-Pendung. Ini jadi suatu hal yang luar biasa, sangat mengesankan sekali bagi saya pribadi juga tim yang hadir di sini, dan bisa bertemu dengan Pak Titini Mamat, toko-toko masyarakat yang berhubungan, termasuk malam ini juga, dari tiga desa, dan memberikan dukungan luar biasa.